Ya, sementara itu pemirsa Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih optimistis pembentukan holding BUMN pangan bisa segera terbentuk. Saat ini Kementerian BUMN terus melakukan konsolidasi melalui fokus grup diskusian atau FGD. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mencatat saat ini proses dari pembentukan holding industri pangan masih di bawah 50%. Meski demikian Kementerian BUMN sendiri masih optimis holding industri pangan bisa dibentuk pada akhir tahun ini. Kementerian BUMN menegaskan guna mempercepat proses pembentukan holding BUMN industri pangan melakukan fokus grup diskusian konsolidasi BUMN industri pangan. Diharapkan dengan adanya FGD ini arah dan tujuan terkait pembentukan industri pangan bisa sama sebab selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk BUMN Iman Pariyanto mengungkapkan sejauh ini perkembangan dari pembentukan holding BUMN industri pangan baru sebatas penyusunan izin prakarsa. Namun langkah ini menjadi pintu pembuka untuk tahap selanjutnya yang akan dibahas secara intensif dengan Kementerian Lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan, Setnek, dan Kemenkumham. Ijin prakarsa ini menjadi pintu, sebetulnya pintu untuk diharapkan sih dalam minggu depan sudah keluar izin prakarsanya dan kita sudah bisa memulai pembahasan secara formal dengan Kementerian atau Lembaga terkait. Tapi masih optimis siapa target? Insya Allah kita harus optimis dan best effort untuk segera karena ini penting. Iman menambahkan dari hasil FGD ini ada beberapa catatan yang akan kembali dibahas diantaranya mengenai produktivitas pertanian, pemanfaatan aset yang bisa dimaksimalkan, dan supply chain yang masih harus diperbaiki. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel.